Terima kasih. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Bandung menangkap seorang pria bernama Sutarman di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sutarman ditangkap pelantaran diketahui telah melakukan pembunuhan sadis terhadap istri sirinya yang bernama Neng Yeti di kawasan Sadu, Kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung. Peristiwa naas tersebut terjadi pada hari Sabtu pekan lalu. Tersangka Sutarman tega menghabisi nyawa istrinya yang tengah mengandung anaknya 7 bulan, dengan sebilah pisau dapur yang ditusukan ke bagian leher korban hingga mengalami pendarahan hebat. Dari pengakuannya tersangka tega membunuh istri dan jabang bayinya dalam kandungan, lantaran dirinya kesal terhadap korban yang selalu menuduh tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Emosi tersangka memuncak ketika korban memaksa hendak mengecek isi telpon genggam miliknya. Tersangka yang naik pitam kemudian merusuk korban dengan sebelah pisau dapur. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian mengunci kamar kontrakan dari dalam dan keluar melalui jendela untuk selanjutnya melarikan diri ke Tasik Malaya dan Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan membawa serta barang-barang berharga milik korban. Alhamdulillah kemarin kita berhasil menangkap yang bersangkutan di dalam Jawa Tengah untuk mempertanggauan perbuatannya. Ada pun pasar yang kita terapkan adalah pasar 338 dan atau pasar 365, pembunuhan dan juga pencurian dengan kekerasan, karena ada beberapa barang milik korban yang diambil oleh pelaku seperti cincin, ATM, dan handphonenya. Kini tersangka harus mendekam di Seat Tahanan Maporesta, Bandung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dikenakan pasal berlapis 338 tentang pembunuhan dan 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.